Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel MAS Bagaimana kabar bapak ibu operator dimanapun anda berada Semoga kita sehat selalu amin ya rabbal alamin Pada tanggal 23 Juni 2020 kemarin Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran Tentang survei pengisian angket infrastruktur milik sekolah Dimana survei tersebut dimaksudkan untuk Mengecek ketersediaan fasilitas dan infrastruktur Berbasis TIK di seluruh sekolah di Indonesia ini Oleh sebab itu melalui surat tersebut Pemerintah memberikan tenggang waktu pengisian survei ini Mulai dari tanggal 1 sampai 30 Juli 2020 Nah sekarang sudah tanggal 1 Maka kita sudah mulai bisa mengisi survei tersebut Oke Nah disini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengisi survei pengisian angket infrastruktur tersebut Mari kita simak video ini dengan seksama Pertama-tama kita langsung saja Buka browser kita klik unbk.camdickboard.go.id Kita enter Kemudian bapak ibu masukkan username password dan kode capcanya Kemudian klik enter Oke Kita X saja Nah bapak ibu kalau sudah tampilannya seperti ini Kita Geser aja nih ke bawah Ya disini di paling bawah ada angket infrastruktur Kita klik Oke Ini sebenarnya kemarin saya sudah isi dan simpan Tapi Alangkah bebaiknya saya ulang dulu Supaya kita semua paham Oke untuk jenjang SMP Atau MTS ini sudah Otomatis terisi ya Provinsi Kabupaten Atau kota Sekolahnya sudah otomatis juga Kemudian kode postnya ini yang perlu diperbaharui teman-teman Kode postnya silahkan ditulis Sesuai dengan kode post Setiap kecamatannya Disini disampingnya ada instruksi Betulkan kalau salah Itu artinya kode postnya harus dirubah sesuai dengan kode post masing-masing Kemudian untuk jumlah ruang kelas Bukan rombel ya Jumlah ruang kelas ini Maksudnya jumlah ruang kelas yang tersedia di Satuan Pendidikan Entah itu ruang kelas itu terisi atau kosong Tetap juga dihitung Kalau kami 6 ruang kelas juga termasuk 6 rombel Karena semuanya terisi Kemudian jumlah toiletnya Ada 3 Kemudian ruang UKS Apakah ada atau tidak Kalau ada silahkan klik ya Kalau tidak silahkan klik tidak ya Kemudian wastafel untuk cuci tangan Tempat cuci tangan apakah ada atau tidak Kalau kami Ini ya karena dia ada Kemudian jumlah aula atau ruang pertemuan Ya ini ada Kemudian ini 50 orang ya Ada 1 Kemudian kapasitasnya 50 orang Kemudian selanjutnya Fasilitas kesehatan terdekat ke sekolah Kemudian jenis fasilitas kesehatan Teman-teman bisa pilih Apakah rumah sakit, puskesmas, poliklinik dan lainnya Kami pilih puskesmas Kemudian jarak fasilitas kesehatan dari sekolah Ini bisa teman-teman pilih juga Ada kurang dari setengah kilometer Ada setengah sampai satu kilometer Dan seterusnya Silahkan dipilih sesuai dengan keadaan sekolah teman-teman Kalau kami pilih yang ini Kemudian infrastruktur teknologi informasi Infrastruktur sekolah yang berkaitan dengan teknologi informasi Yang pertama media koneksi Apakah seluruh telepon langsung Apakah ADSL Seluler atau mobile data Radio, fiber, optik dan lainnya Kami masih pakai mobile data ya atau seluler Bandwidthnya Atau kecepatan internet maksimal Ini bisa dipilih Kami pilih yang 5 sampai 10 saja Kemudian provider internet Nah ini telkomsel Kami pakai kartu telkomsel Kemudian memiliki genset Ini belum ada ya di sekolah kami ya Kemudian jumlah teknisi Hanya satu orang Jumlah proktor yang bertugas di UNBK Juga satu orang Kemudian jumlah server layak digunakan Kalau server kami hanya punya satu Jumlah server yang tidak sesuai spesifikasi Nol kami tidak punya Kemudian kita ke bawahnya Jumlah PC atau laptop layak digunakan Nah di lab ruang lab kami Jumlah PC atau laptop Sesuai spesifikasi itu Kami punya hanya Yang bisa digunakan itu hanya 10 Kemarin dia rusak Satu 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 Banyak yang rusak Kemudian jumlah PC atau laptop Tidak sesuai spesifikasi Ini yang masih bisa digunakan Tapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan tadi Nanti kita lihat spesifikasinya teman-teman ya Kemudian jumlah lab komputer Ya satu Satu ruangan Kemudian kapasitas lab Kemudian lanjut Nama pengisi angket Ini nama teman-teman Silakan ditulis ya Kemudian HP Nomor HPnya juga Jangan lupa diisi ya Kalau sudah Seperti ini Silakan teman-teman Geser ke atas lagi Nah ini ada spesifikasi server Yang harus dimiliki oleh Satuan pendidikan Itu minimal ada Prosesor 4 core Kemudian Memory 8 GB Pakai Windows Windows 10 Atau Linux Kemudian ada SSD minimal 128 GB Kemudian spesifikasi Client PC atau laptop Yang digunakan oleh siswa Itu spesifikasinya minimal Resolusinya itu 1360 x 768 Pixel Kemudian memory Ada 2 GB Oke Teman-teman Kalau sudah Semuanya diisi Silakan klik simpan Nah data berhasil disimpan Berarti ini sudah selesai Klik aja ok Angkat infrastrukturnya Sudah selesai diisi Bisa keluar setelah itu ya Klik keluar Oke Sudah selesai Semoga bermanfaat Semoga bisa dipahami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.